Halo teman-teman, hari ini saya akan merakit sebuah sepeda mini ukuran 12 teman-teman ini saya merakitnya nanti dari nol, benar-benar dari nol ya ini kayak ruji, ini masih perepelan semua ini kita merakitnya dari komponen-komponen yang terkecil mari kita mulai ya teman-teman nah ini langkah pertama, kita akan memulainya dengan merakit rujinya dulu ya teman-teman kita masukkan rujinya ke dalam bos, kemudian kita rakit ke galak setelah semua ruji terpasang, ini rujinya kita kencengi satu persatu ya teman-teman tapi kita kencenginya pakai tangan aja, jangan pakai alat dulu setelah semua ruji kita kencengi pakai tangan, kemudian kita pasang ke alat penyetel teman-teman setelah ruji senter, kita lepas rodanya dan kita mulai merakit bayangannya ya teman-teman kita pasang dulu mangkoan tengahnya, ini mangkoan buat kreng tengah ya teman-teman kita masangnya kita kasih alas besi, atasnya kita pukul pakai besi jangan lupa itu pelat untuk dudukan katengkasnya juga harus dipasang kadang banyak yang lupa, belum dipasang, mangkoannya sudah terlanjur menancap jadi harus melepas lagi, jadi jangan sampai lupa setelah itu mangkoannya kita olasi paselin teman-teman biar gotri-nya nanti bisa enak muternya terus masangnya gotri, jangan sampai kebalik ya teman-teman harus menghadap ke dalam gotri-nya, kalau kebalik nanti akibatnya fatal bisa seret, bisa perotol kemudian kita mulai pada tahap pemasangan porok ya teman-teman nah untuk pemasangan porok ini sebelumnya mangkoan poroknya harus kita olasi paselin dulu setelah mangkoan benar-benar menancap kita pasang poroknya, kita pasang dulu konis porok kemudian gotri dan kita masukkan poroknya ya teman-teman setelah porok terpasang kemudian kita pasang setirnya teman-teman nah untuk baut setir ini jangan sampai lupa ini harus berada di luar ya, baut telancipnya itu di luar tiang setir kalau baut telancipnya menancap atau berada di dalam tiang setir itu dikencengin seperti apapun tidak akan bisa kencang, nolah-nolah aja jadi baut setirnya harus berada di luarnya tiang setir jadi kalau dikencengin bisa mengembang teman-teman kemudian kita pasang selebor muka dalam memasang selebor muka ini sekalian remnya dimasukkan ke bautnya rem sekalian ya teman-teman setelah itu kita pasang selebor belakang kemudian kita pasang bagasinya ya teman-teman setelah itu kita pasang roda belakang sekalian kita pasang roda sampingnya ya teman-teman ini untuk pemasangan roda samping ini tiang selebor dan tiang bagasi harus berada di dalam plat roda samping ini kenapa? supaya nanti kalau bautnya dikencengin itu roda sampingnya tidak penyat gitu kalau di dalamnya tidak diganjil sama tiang saddle itu kadang digancengi tiang roda sampingnya itu penyat jadi harus ada ganjilnya ya buat ganjilnya itu tiang bagasi dan tiang selebor itu tadi kemudian kita pasang rantainya kemudian kita pasang tutup rantainya ya teman-teman jadi pasang roda samping yang kanan itu belakangan tutup rantainya dulu kalau roda samping yang kanan dipasang terus tutup rantainya belakangan itu tidak bisa dipasang nanti jadi harus roda sampingnya setelah tutup rantai terpasang kemudian kita pasang roda depannya kemudian kita pasang roda depannya setelah itu kita pasang handsparknya kiri kanan sekalian kita pasang handle nya teman-teman kemudian kita pasang olor rim muka belakang kemudian kita pasang pedal nya ya teman-teman untuk pedal kanan ini arahnya ke kanan untuk pedal kiri arahnya ke kiri jangan sampai terbalik setelah itu kita pasang tiang saddle sekalian saddle nya juga kita pasang kita pasang yang rata jangan terlalu menunduk jangan terlalu mendongak intinya rata-rata air kemudian kita pasang wheel drop atau variasi roda untuk menambah keindahan roda setelah itu kita pasang keranjangnya ya teman-teman nah ini sudah jadi teman-teman sudah mini ukuran 12 perakitan dari 0 nah mungkin cukup sampai disini ya teman-teman jangan lupa komen like dan subscribe sekian dan terima kasih semoga bermanfaat